Intro Selamat malam pemirsa e-bisnis El Sinta TV malam hari ini Senin 13 November 2017 kita kembali bertemu di acara Talkshow e-Bisnis dimana hari ini kita akan membawa topik spesial untuk Anda semuanya kita malam hari ini akan membahas mengenai bisnis e-commerce dimana bisnis ini saat ini menjadi bisnis yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan diikuti oleh banyak penduduk dan masyarakat Indonesia situs jual beli online atau yang kerap kita sebut e-commerce tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat modern perkembangan internet yang sangat pesat membuat jumlah pengguna internet semakin meningkat dan membawa dampak kepada perdagangan digital yang juga berkembang karena itu website e-commerce kita tahu terus bermunculan dan membuat bisnis online penuh dengan persaingan seiring perkembangan dunia digital, dunia e-commerce juga ikut mengalami perkembangan dan saat ini website e-commerce sudah banyak sekali bermunculan di seluruh dunia bahkan juga di Indonesia dengan bentuk yang beragam tentunya kita diharapkan bisa memahami dan mengenal lebih jauh tentang industri e-commerce untuk itu malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang bisnis e-commerce karena saya sudah kehadiran dua bintang tamu narasumber malam hari ini selamat malam Pak Alto dan juga aku manggilnya Mbak Vela aja ya boleh Mbak Vela oke kita sudah kehadiran Bapak Alto Widyasta Setia Budi beliau adalah Vice President Data Management dari elevenia.co.id dan Mbak Vela sebagai GM Partnership dan Promotion dari elevenia.co.id selamat malam Mbak Vela dan Pak Alto selamat malam gimana tadi perjalanan ke sini? baik baik ya hujan? hujan hujan baiklah tapi hari ini kita mau ngobrol nih sama Pak Alto dan juga Mbak Vela sebagai pelaku e-commerce ya pertanyaan pertama yang paling mendasar sebenarnya bisnis e-commerce itu apa sih? mungkin Pak Alto bisa jawab ya oke kalau e-commerce sendiri adalah singkatan dari electronic commerce atau yang kita bisa sebut juga perdagangan electronic nah artinya apa? e-commerce itu adalah suatu proses penjualan pembelian atau pertukaran barang atau jasa yang terjadi dari perangkat elektronik atau digital itu bisa dari desktop kita atau dari mobile aplikasi kita yang terhubung dengan internet atau dengan sederhananya adalah e-commerce itu adalah proses kegiatan aktivitas penjualan dan pembelian melalui internet seperti itu melalui internet jadi memang kita tahu internet sendiri baru ada dan berkembang tuh belakangan ini ya Pak berarti industri ini masih muda banget ya masih dalam tahap berkembang gitu nah kalau boleh tahu nih Pak Alto perkembangan e-commerce sendiri terutama di Indonesia ya itu tuh bagaimana sih sejak adanya internet sampai dengan saat ini? oke sebelum saya share lebih jauh mengenai e-commerce perkembangan di Indonesia ini saya ada satu slide sedikit mungkin boleh di show sebentar iya ini adalah e-commerce explosion ya kita bisa lihat tahun ke tahun perkembangan e-commerce yang dulu cuma ada sedikit sedikit makin kesini makin kesini kita lihat tahun 2014 ada Elevenia jadi gimana nih Pak? oke jadi e-commerce sendiri ditandai dengan pada tahun 1994 masyarakat Indonesia itu dikenalkan dengan service internet nah kemudian barulah mulai bermunculan situs-situs e-commerce pertama kali mungkin kita masih ingat pada saat itu ada kaskus ada toko bagus nah itu mungkin salah satu yang pertama ya kemudian pelaku industri telekomunikasi itu mengenalkan services teknologi pada saat itu 3G tahun 2006 nah itu membantu perkembangan e-commerce lagi lebih cepat karena apa? karena akses internet akan menjadi lebih cepat dan coverage juga akan lebih besar lagi kemudian barulah pada tahun 2008 pemerintah mulai mengatur pelaku-pelaku e-commerce itu melalui undang-undang ITE tahun 2008 begitu kurang lebih oke jadi 1994 kita ke internet masuk ke Indonesia ya waktu itu saya masih chatting sih pada tahun itu ya gitu kita tahu kaskus waktu itu sebenarnya wadah untuk apa ya komunitas ya komunitas ya kalau kaskus ya bertukar informasi gitu cuma memang pada akhirnya personal per personal mulai jualan ini jualan laptop atau apalah barang-barang sampai dengan saat ini Elevenia sendiri baru ada tahun 2014 ya betul 2014 nah saya kita mewakili masyarakat yang ada di luar sana gitu ya pak kalau ngelihat e-commerce itu kayaknya sama sih bentuknya gitu ada pedagang ada pembeli terus juga nanti transaksi tapi sebenarnya kalau lebih dalam lagi kita tilik kita lihat gitu ya bentuk-bentuk e-commerce itu ada apa aja sih pak sebenarnya? oke bentuk-bentuk e-commerce itu ada beberapa saya mungkin bisa kelompokan menjadi empat ya tapi sekarang ini masih bisa dipetakan tapi kalau kita lihat sekarang beberapa e-commerce itu sudah mulai mengenalkan single platform for everything nah jadi sekarang ini kalau saya bisa petakan mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi empat bagian yang pertama classified ads nah itu lebih ke arah perkembangan evolusi dari iklan-iklan baris dulu di koran jadi melakukan listing di situs barang apa yang dijual kemudian pembeli melihat dan melakukan transaksi di luar tidak di dalam platformnya oke itu classified ads nah kemudian ada lagi yang kita sebut dengan merchant mall nah merchant mall itu adalah e-commerce yang melakukan stock inventory jadi dia mengkontrol barang-barangnya dan dia mengkontrol service yang diberikan kepada consumer oke nah keuntungannya apa dengan mengkontrol stock inventory tersebut adalah sebenarnya lebih ke arah mereka bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi karena mereka bisa bermain sendiri dengan harganya dan bermain-main dengan stock yang mereka punya tapi kelemahannya adalah mereka costnya akan lebih besar karena mereka harus memaintain stocknya resiko di stock dan juga gudang yang harus mereka siapkan oke operasional kalau kayak gitu ya pak ya betul nah itu merchant mall nah yang ketiga ada yang namanya marketplace nah marketplace itu bisa kita analogikan dengan suatu mall dimana kita mengundang penjual-penjualnya untuk berjualan di tempat kita oke nah itu adalah marketplace nah kemudian transaksinya terjadi pengunjung datang traffic datang dan transaksi terjadi melalui platform kita nah itu adalah marketplace keuntungannya apa keuntungannya secara resiko harusnya lebih rendah karena tidak ada stock inventory jadi secara operational cost lebih murah nah tapi kekurangannya adalah karena kita tidak melakukan stock inventory jadi kita tidak bisa bermain dengan harga karena tergantung sama penjualnya jadi secara margin akan lebih kecil lebih kecil nah yang terakhir adalah hybrid nah ini hybrid ini adalah gabungan antara merchant mall dan marketplace jadi ada beberapa barang yang mereka kontrol sendiri ada beberapa barang yang mereka pasrahkan kepada penjual seperti itu oke jadi kalau boleh saya ringkesin lagi gitu ya pak tadi ada merchant mall kalau saya apa namanya lihat tadi dari penjelasan bapak merchant mall ini kurang lebih kayak retail ya pak tapi memang in digital lalu marketplace marketplace ini kalau misalnya pemirsa di rumah mau tahu Elevenia salah satu contoh marketplace ya jadi memang tidak pegang barang kasih platform untuk pembeli dan juga penjual ketemu nih transaksi terus juga sama Elevenia itu semuanya di record ya trans apa namanya experience nya gitu lalu abis itu tadi ada yang hybrid dan yang pertama adalah saya lupa pak classified ads classified ads classified ads itu oh ya iklan baris ya gitu itu kita jualan nih barang-barang yang kita punya di rumah apa di iklanin rumah gitu ya atau mobil dan segala macem nah itu tadi bentuk-bentuk dari e-commerce bermacam-macam dan tentunya kita harap pemirsa di rumah bisa memahami jadi kalau misalnya mau mulai jualan online gitu ya udah tahu nih oke cocoknya jualannya dimana gitu ya jualan di Elevenia cocok atau enggak gitu nanti kita akan ngebahas nih tentang jualan di Elevenia tapi sebelumnya masih ngebahas tentang e-commerce secara keseluruhan nih pak tantangannya tuh sebenarnya apa sih terutama di Indonesia ya kita tahu Indonesia unik gitu negaranya ya kalau tadi bapak bilang penetrasi internet sudah masuk tapi kita tahu di pelosok-pelosok belum gitu terus juga kita tahu bentuk negara kita yang kepulauan ya sampai ribuan pulau nah mungkin dari situ ngaruh nggak sih ke perkembangan e-commerce sendiri jadi tantangannya ada beberapa pertama memang betul yang tadi Sarma mention itu adalah dari sisi logistik ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu terpecah menjadi pulau-pulau beberapa pulau besar dan kalau kita hitung pulau-pulau kecil lainnya itu bisa ratusan sampai ribuan nah itu tantangan tersendiri untuk bagaimana kita bisa mendeliver barang yang dipesan oleh konsumer sampai ke depan rumahnya itu tantangan tersendiri ya tentu saja itu kita harus bekerja sama dengan teman-teman kita dari sisi logistik ya kan harapan kita sih sebenarnya dari teman-teman logistik udah bisa untuk lebih memfasilitasi mengikuti perkembangan teknologi dan mungkin bisa mentaruh beberapa gudang-gudangnya mereka di tempat titik-titik tertentu untuk persebaran itu mungkin yang kita harapkan untuk dari pelaku-pelaku logistik nah yang kedua adalah dari sisi payment sistemnya sendiri seperti yang udah kita tahu bahwa penetrasi bankable-nya masyarakat di Indonesia itu masih di angka 30-36% kalau kita hitung lagi yang mempunyai kreditikat lebih jauh di bawahnya lagi jadi itu menjadi tantangan yang cukup sulit buat kita nah tapi kita mensiasatinya dengan ada kalau mungkin saya melihat beberapa e-commerce ada yang mempunyai fasilitas cash on delivery jadi mereka bayar pada saat barang itu sampai nah untuk di Elevenia sendiri bagaimana caranya mensiasati itu adalah kita membuka salah satu metode pembayaran yang bisa dilakukan dari gerai-gerai retail contohnya dari Indomaret jadi customer bisa membayar barang yang mereka pesan ke Indomaret yang terdekat itu salah satu contoh bagaimana kita mensiasati itu nah yang ketiga itu adalah balik lagi ke internet penetrasi jadi karena Indonesia cakupannya luas kita juga butuh internetnya mencakup seluruh wilayah jadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau tidak ada internetnya bagaimana kita bisa melakukan transaksi dan kalau internetnya kualitasnya tidak bagus bagaimana kita bisa meningkatkan experience dari customer bahwa belanja di online itu lebih nyaman nah yang terakhir adalah dari sisi trust nah sekarang ini masyarakat Indonesia masih terbiasa pada saat membeli barang itu melihat dia pegang dan dia melakukan transaksi langsung di depan penjualnya nah itu yang harus kita bangun kita intinya kita kenalkan bahwa e-commerce itu juga nyaman dan aman nah salah satunya yang kita lakukan di LFP ini adalah kita menerapkan sistem escrow system jadi itu adalah rekening bersama jadi uang dari customer kita itu tidak akan kita berikan ke penjualnya sampai pembelinya itu merasa satisfied dengan barang yang sudah mereka terima seperti itu oke baiklah ya semakin dalam dan semakin banyak pembahasan kita malam hari ini setelah tadi kita tahu sedikit nih tentang e-commerce abis ini kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai e-commerce dan tentunya kamaherap hadirin pemirsa semuanya bisa standby terus setelah jeda iklan yang berikut ini selamat malam dan kembali lagi di talkshow e-bisnis malam hari ini bersama dengan elevenia kita akan mengupas tuntas tentang bisnis e-commerce atau bisnis online yang menjadi bisnis paling hangat dibicarakan belakangan-belakangan ini masih bersama dengan Pak Alto nih Pak setelah tadi kita membahas ya tentang e-commerce itu apa terus juga perkembangannya bagaimana gitu tadi kan juga Bapak cerita tentang tantangan ya perkembangan e-commerce itu sendiri nah setelah tadi ada tantangan tapi tentunya ada dong faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan e-commerce itu terutama di Indonesia oke tentu saja kalau kita ngomong mengenai perkembangan e-commerce tidak jauh dari jumlah populasi masyarakat nah semakin meningkatnya jumlah populasi masyarakat tentunya jumlah transaksi atau konsumsi yang diperlukan akan meningkat juga dengan sendirinya selain itu juga sekarang ini kalau kita perhatikan di Indonesia pertumbuhan entrepreneur-interpreneur dan UMKM, UMKM kecil dan menengah itu semakin meningkat mereka juga melihat peluang untuk memanfaatkan e-commerce layanan e-commerce yang disiapkan oleh pelaku-pelakunya sekarang ini nah selain itu juga kalau kita lihat juga sekarang ini jumlah masyarakat Indonesia dengan internet sudah mencapai 100 juta pengguna di mana 73 persennya mengakses internet dari handphonenya dia sendiri dan itu pun sendiri diprediksi akan mencapai di 120 juta pada penutupan akhir tahun 2017 jadi itu akan menjadi peluang besar untuk e-commerce e-commerce di Indonesia nah selain itu juga kalau kita perhatikan perkembangannya 10 tahun terakhir ini sudah mencapai 17 persen menurut BPS nah jumlah transaksinya sendiri sekarang itu sudah mencapai total sudah mencapai 26 juta transaksi menurut BPS seperti itu oke itu tadi yang mempengaruhi perkembangan internet tapi saya boleh nambahin sedikit nih Pak memang kita lihat kebiasaan orang Indonesia saat ini menurut data riset terakhir adalah mereka menghabiskan kurang lebih 3,5 jam cuma buat ngeliat handphone gitu jadi itu opportunity ya opportunity yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku bisnis nih yang memang mau masuk ke dalam bisnis online gitu nah ini saya punya satu lagi pertanyaan masih banyak sih sebenarnya ya tapi ini kadang-kadang pertanyaan yang susah kita dapatkan jawabannya gitu sebenarnya e-commerce itu dapat untung itu gimana sih? oke jadi sebelum saya membahas bagaimana cara e-commerce mendapatkan untung khususnya di Elevennya kita melihat dulu sebenarnya konsumen-konsumennya itu ada apa aja sih di e-commerce jadi kalau kita bisa kelompokkan sebenarnya ada 5 tipe konsumen yang ditargetkan jadi yang pertama kalau kita ngomong B2B, bisnis to bisnis itu adalah perusahaan ke perusahaan oke jadi contohnya begini, bayangkan kalau sebuah pabrik plastik dia membuat satu barang jadi berdasarkan bahan baku plastik dia akan berhubungan langsung dengan perusahaan yang menyediakan raw material dari plastik tersebut itu contohnya B2B, contohnya lagi kalau kita bayangkan sebuah toko kopi untuk menyediakan servis kopinya dia akan berhubungan dengan retailer-retailer yang men-supply bahan bakunya dari biji kopinya, cupnya, lid kopinya, kemudian juga furniture yang dia harus siapkan di toko-tokonya seperti itu nah itu adalah B2B nah kemudian yang kedua ada yang namanya B2C, business to customer nah itu yang paling rame, contohnya elephantnya adalah kategori B2C jadi penjualnya menyediakan barang dan dibeli oleh konsumen langsung ya kan? nah ada lagi yang kita sebut dengan C2C, customer to customer nah itu beda dengan B2C, C2C itu biasanya mereka bukan suatu perusahaan ataupun mereka tidak punya toko dan dia bukan retailer jadi intinya hari ini saya lagi punya 3 barang ini, saya mau jual, saya mau tawarkan ke consumer jadi ya mungkin besok dia sudah tidak penjual lagi, nah itu C2C nah kemudian ada lagi yang kita bisa sebut business to administration nah ini lebih ke arah menyediakan jasa dalam hal administrasi contohnya kayak pemerintah sekarang membuat pajak.go.id, nah itu salah satu bentuk business to administration contohnya lagi ada bpjs.go.id, nah itu adalah bentuk suatu administrasi nah ada lagi yang terakhir adalah online to offline nah itu lebih ke arah penyedia jasa e-commerce yang melakukan seperti ini adalah biasanya mereka sudah cukup kuat di retail jadi dia memanfaatkan onlinenya untuk menggrab market dibawalah ke tokonya dia untuk menaikkan traffic, melakukan cross selling dengan produk offline-nya mereka seperti itu, jadi itu adalah tipe-tipe 5 target consumer dari e-commerce e-commerce ya, target consumer e-commerce ya kalau misalnya boleh saya ringkaskan lagi tadi ada business to business ada business to consumer seperti yang dijalankan sama Elevenia lalu ada C2C atau consumer to consumer terus juga ada business to administration, nah ini biasanya yang melibatkan lembaga pemerintahan ya pak ya pajak, BPJS ketenaga kerjaan gitu ya terus juga ada online to offline gitu nah online to offline banyak sih contohnya kita bisa lihat ya di pasaran nah kembali ke pertanyaan saya sebelumnya gitu dari semua nih bentuk e-commerce tadi ya berdasarkan target konsumen ambil untungnya tuh gimana sih? oke, berbeda-beda ya cara revenue modelnya dari setiap e-commerce-e-commerce itu berbeda-beda tapi mungkin yang saya jelaskan ini lebih di Elevenia-nya kalau Elevenia sendiri ada 2 revenue stream yang pertama adalah sistem commission dari setiap transaksi yang kita lakukan nah commission itu bervariasi tergantung produk-produk kategori yang kita jual jadi setiap produk kategori itu berbeda jadi mungkin dari sisi gadget berbeda, dari sisi fashion mungkin berbeda juga gitu itu bagaimana cara kita mendapatkan revenue stream nah yang kedua adalah dengan menjual digital advertising di platform kita jadi kalau Sarma mungkin lihat di sebelah kanan kadang suka ada iklan suatu produk nah itu bagaimana cara kita memonetize platform kita dari situ juga atau mungkin kita bisa bermain dari keyword search-nya kita jadi kalau misalnya nongol di pertama, nah itu adalah satu bentuk cara kita mendapatkan revenue seperti itu oke gitu, berarti bisa dikatakan lumayan banyak dong ya pak bisa, walaupun mungkin kayak transaction fee-nya nggak begitu besar cuma berapa persen tapi kan kita tahu produk yang dijual dalam satu e-commerce itu bisa jutaan gitu ya jadi dari situ ya, nah kita, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya biasanya kita tahu e-commerce itu ada dua stakeholders utama ada penjual, ada juga pembeli gitu ya nah, apa sih sebenarnya pak keuntungan buat penjual dulu deh keuntungan dari seorang itu berjualan di platform e-commerce itu apa? tentu saja amat sangat menguntungkan ya untuk pelaku-pelaku bisnis apalagi yang pemula ya, entrepreneur-entrepreneur muda itu akan sangat membantu karena di selain praktis tinggal menfoto produknya dan upload ke dalam platformnya dah, mereka sudah bisa jualan nah, terlebih lagi dari itu adalah coba bayangkan kalau Sarma misalnya buka toko di satu ruko di satu daerah itu cakupannya berapa radius kilometer sih paling? nah, seandainya mereka taruh di e-commerce itu cakupannya sudah seluruh Indonesia jadi mereka bisa menjual ke seluruh Indonesia nah kan, kemudian mereka juga tidak usah susah-susah lagi cari pembeli karena elevennya sendiri sudah punya member yang tadi saya bilang sudah sampai 6 juta member itu kan berarti tinggal memasarkan produknya harganya dijaga, pembelinya pasti sudah ada nah, selain itu penjual sekarang ini bisa memanfaatkan wave yang ada karena kan sekarang pelaku e-commerce itu lagi istilahnya melakukan banyak promosi jadi bisa ikutan dalam promosi-promosi itu untuk meningkatkan penjualannya itu sih keuntungannya berjualan di e-commerce sekarang ini praktis, pembelinya sudah pasti ada dan juga promosinya itu bisa meningkatkan penjualan ya Pak Yan nah, ngomong-ngomongin promosi habis ini kita akan membahas tentang promosi apa sih yang dipunya sama elevennya apalagi di akhir tahun seperti ini semua e-commerce berlomba-lomba nih kasih promosi yang terbaik setelah jeda iklan kita kembali lagi dan ngebahas mengenai e-commerce bersama dengan Elevennya kembali di Talkshow e-Business Elsinta TV malam hari ini kita berbicara mengenai e-commerce bersama dengan 2 pelaku bisnis e-commerce ada Mbak Anggita Vela beliau adalah GM partnership dan promotion dari Elevenia dan juga yang dari tadi ngobrol dengan saya adalah Bapak Alto Setia Budi beliau adalah Vice President Data Management dari elevenia.co.id masih di segmen 3 nih Pak Alto setelah tadi di segmen 2 terakhir kita membahas mengenai keuntungan berjualan di e-commerce itu apa saja Nah kita akan lihat dari sisi berbeda yaitu keuntungan dengan berbelanja di e-commerce itu apa aja sih Pak? Tentu saja belanja di e-commerce itu kita bisa bilang praktis karena tidak akan makan banyak waktu tinggal kita buka websitenya klik dan cari selain itu juga lebih efisien karena kita tidak perlu berpergian, bayar parkir, bayar transportasi Nah selain itu juga kita juga bisa membandingkan harga dengan mudahnya jadi kita mencari suatu barang di situs ini harganya berapa, di situs tempat lain harganya berapa itu menjadi keuntungan buat konsumen-konsumen e-commerce Nah selain itu juga kita bisa membeli barang-barang yang dijual tidak hanya di daerah sekitarnya saja kita juga bisa membeli barang-barang yang dari daerah lain misalnya kita mencari produk-produk kerajinan jadi kita bisa bertemu langsung atau membeli secara digital barang-barang yang dijual dari Jepara misalnya seperti itu Nah selain itu keuntungan yang lain adalah sekarang ini e-commerce itu lagi banyak promosinya jadi lagi banyak diskon nih jadi bisa dimanfaatkan dari sisi-situnya ya Oke itu dia tadi salah satu solusi yang diberikan e-commerce ya Pak yaitu transaksinya tuh lintas wilayah gitu kalau misalnya biasanya kita mau beli apa namanya kerajinan tadi Bapak bilang daripada harus jauh-jauh ke Jepara cukup lewat internet transaksi nanti barang dikirimkan gitu dan semuanya juga tergaransi dengan baik Nah tadi Pak Alto sempat kasih contekan nih mengenai promosi-promosi e-commerce ya akhir tahun ini ada gak sih promosi yang lagi menarik dari Elevenia? Ada promosi-promosinya nanti mungkin Mbak Vela bisa lebih menjelaskan lebih dalam lagi Oke tapi sebelum kita mengenal dan mengetahui lebih jauh mengenai promosinya Elevenia di akhir tahun ini ada apa aja ada satu video ya Pak ya yang mau ditampilkan ya Mbak ya mengenai Elevenia ini adalah profil singkat mengenai elevenia.co.id untuk Anda semua terima kasih selamat menikmati itu tadi Mbak Vela ya? lagi terima penghargaan apa kalau boleh tahu? salah satu award dari marketing award waktu itu waktu itu jadi Mbak Vela yang sebagai perwakilan Elevenia untuk menerimanya iya betul nah tadi kita sudah lihat video singkat mengenai Elevenia cukup menarik play full ya ada dalam bentuk mobile dan juga ada bentuk desktop ya Pak ya boleh diceritakan gak sih ke kita perjalanan Elevenia berdirinya kapan? terus juga saat ini tuh membernya udah berapa banyak? produk-produknya yang dijual tuh apa aja gitu Elevenia sendiri mulai beroperasi dari tahun 2014 nah sekarang ini dimiliki oleh grup salim Elevenia sendiri adalah mengusung konsepnya adalah marketplace yang seperti tadi saya mention jadi kita mengundang penjual-penjualnya untuk melakukan penjualan dari di situs platform kita nah jumlah membernya sendiri sudah mencapai 6 juta dimana jumlah penjualnya mencapai 70 ribu nah platform kita sendiri sudah melakukan memberikan service mencapai 13 ribu transaksi perharinya nah itulah kira-kira layanan yang kita berikan sekarang ini nah kalau dari tadi Bapak mention sendiri ada 58 juta member 72 ribu, 70 ribu penjual gitu ya Pak ya biasanya tuh pembeli-pembeli Elevenia itu datang dari mana aja sih? terus juga mungkin kisaran usianya atau profilnya itu seperti apa? ya dari sekitar 6 juta member Elevenia itu kalau kita split jendernya itu 50-50 ya antara laki-laki atau perempuan tapi kalau kita segmenkan dari sisi umurnya mayoritas masih di umur 19-34 jadi pembeli e-commerce kita nah kalau kita ngomong dari sisi geografik 50% transaksi terjadi di Jabodetabek dan 50% sudah terjadi transaksi di luar wilayah Jabodetabek jadi dari Sumatra, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi itu pun sudah mulai naik jumlah transaksinya gitu nah berarti memang perempuan mau laki-laki sama ya? sama gitu semuanya saya mau tau sih sebenernya produk apa aja yang paling laku cuma nanti ya saya mau ke Mbak Vela nih dari tadi yang sudah duduk cantik gitu ya dari tadi Pak Alto sudah menjelaskan tentang Elevenia e-commerce itu apa banyak promosi apalagi di akhir tahun ada gak sih akhir tahun kayak gini? saya tau ini 12-12 nanti mau ada Harbolnas gitu ya jadi buat pemirsa di rumah tolong dicatat 12-12 itu adalah Harbolnas nah apa yang mau dipersembahkan Elevenia? oke selain kita punya program program discount, discount, dan discount tentunya ada program yang spesifik yang dimiliki Elevenia yang dalam road to hari belanja online nasional kita sebut program ini namanya Serbu 11-12 kenapa Serbu 11-12? jadi ini sebenernya satu rangkaian program kita mulai dari 11 November kemarin kenapa 11 November? karena Elevenia itu identik dengan angka 11 so kita mulai dari 11 November yang sejak 2014 11 November itu identik dengan bulannya Elevenia oke dari 11 November sampai 12 Desember nanti apa yang bisa dilakukan oleh member kita apa yang bisa dilakukan oleh customer kita setiap mereka belanja minimum Rp150.000 mereka bisa pilih hadiah langsung oke jadi discount is something tapi member pasti mau sesuatu yang mereka bisa dapatkan secara langsung setiap hari tanpa diundi ada hadiah langsung yang bisa mereka langsung dapatkan ada itu pulsa telepon voucher makan terus yang lagi hit sekarang Indomie Vintage oke lalu juga ada token listrik dan ada voucher menginap juga yang bisa dipilih setiap hari tapi selain dari itu ada yang menarik juga ada grand prize berupa satu mobil Renault Quid oke dan gak cuma mobilnya ada udah dilengkapin juga dengan asuransi kecelakaan 900 juta rupiah jadi kita memang tujuan kita satu kita mau membuat customer kita happy mereka semakin nyaman belanja di Elevenia dan semakin banyak benefit yang bisa mereka dapatkan oke sekali lagi ya saya coba sama Resta tadi serbu 11-12 gitu ya dari 11 November yang harinya Elevenia sampai dengan ke-12 Desember nanti pada saat Harbonas ada hadiah langsung terus juga free on cost kirim tentunya ada benefitnya apalagi selain free on cost kirim oke ada free on cost kirim dan yang paling menyenangkan sebagai belanja di Elevenia itu customer kita bisa memilih banyak sekali payment channel yang kita punya jadi yang masih suka cara yang tradisional mereka bisa pergi ke ATM untuk bayar atau mereka bisa pilih juga ke bank transfer mereka bisa pilih dengan kartu kredit ada cicilan 0% lalu juga mereka bahkan kita juga sekarang punya pembayaran dengan e-money oke e-money dan tadi yang Pak Alto sempat mention juga ke offline retail ke Indomaret jadi banyak sekali cara pembayaran yang tujuannya adalah membuat mereka semakin nyaman berbelanja di Elevenia ini semakin nyaman dan semakin mudah ya dengan pilihan produk yang juga beragam baiklah setelah ini kita masih akan ngebahas lagi tentang serbu 11-12 dan juga apa sih kelebihan Elevenia dibandingkan dengan e-commerce yang lain tentunya masih di e-bisnis El Sinta TV bersama dengan Elevenia masih di talk show e-bisnis El Sinta TV bersama dengan Elevenia.co.id sekali lagi saya perkenalkan dua narasumber kita pada malam hari ini ada Mbak Anggita Velalidia, GM Partnership dan juga Promotion Elevenia dan juga Pak Alto Widyasta Setia Budi beliau adalah Vice President dari Elevenia.co.id kalau misalnya tadi pemirsa semua sudah ngikutin dari segmen pertama, kedua, dan ketiga kita tadi sudah membahas mengenai dunia e-commerce dan juga perkembangannya di Indonesia dimana e-commerce sendiri berkembang sendiri dengan perkembangan internet itu sendiri karena memang electronic commerce itu bisa terjadi dengan wadah elektronik atau kita sering banyak lakukan di internet ya dan Elevenia sendiri sudah berdiri sejak 2014 berbentuk marketplace atau bisa dikatakan mereka menyediakan platform jual beli jadi mempertemukan antara pembeli dan juga penjual tapi mereka cukup menjadikan platform dan juga merekod semua perjalanan-perjalanan transaksi dari si pembeli dan juga si penjual di segmen tadi kita sudah membahas juga salah satu program unggulan Elevenia di akhir tahun yaitu Elevenia Serbu 11.12 yang menjadi program pemanasan menuju hari belanja online nasional 2017 yang akan jatuh di tanggal 12 Desember mendatang masih kembali ngobrol dengan Mbak Vela ya mau dijelasin lagi dong Mbak ini tadi mengenai Serbu 11.12 dan juga grand prize Renault Kuit ya nah itu tuh ada mobil ada juga hadiah langsung gitu itu nanti dua hal yang berbeda atau memang keuntungan-keuntungan berlipat gini yang bisa didapatkan oleh member Elevenia oke jadi kalau yang sudah dilakukan dari 11 November member kita ini udah mulai lomba-lomba nih karena yang akan menang mobil Renault Kuit nanti adalah pemberanjaan tersering bukan terbesar oke nah jadi kita mau fans ini pemberanjaan yang paling sering gitu karena kalau misalkan kita pilih yang pembelanjaan terbesar otomatis orang yang beli satu motor misalkan itu bisa otomatis langsung menang tapi kita mau men-trigger supaya customer kita semakin sering menggunakan berbelanja di Elevenia semakin banyak benefit yang didapatkan caranya mendapatkan pasti Sarma pengen gitu ya pengen dapet hadiah langsung jadi misalkan Sarma belanja Rp 150.000 di Elevenia di Elevenia setelah Sarma mendapatkan produknya langsung lakukan manual purchase confirmation atau langsung lakukan konfirmasi bahwa produk sudah dibeli oke nah nanti pergi ke elevenia.co.id di bagian atas dari website di top line-nya kita sebutnya itu di klik disitu lalu nanti masukkan nomor order yang Sarma pesan yang sudah terkonfirmasi dan Sarma bisa langsung pilih hadiahnya kalau misalkan pembelanjanya minimum Rp 150.000 bisa memilih satu dari empat pulsa yang didapatkan lumayan kan? oke iya dong beli apa misalkan beli power bank dapat pulsa pulsa iya kan hari gini gitu perlu loh pulsa itu kalau belanja Rp 150.000 kalau belanjanya semakin besar Rp 500.000 semakin banyak lagi hadiah yang bisa didapatkan tidak hanya bisa pilih pulsa tapi bisa pilih voucher makan voucher makan oke ada macam-macam hadiah yang diberikan voucher makan tinggal dipilih disitu kalau belanjanya Rp 500.000 oke naik lagi belanjanya lebih besar lagi minimum Rp 1 juta semakin banyak yang bisa dipilih tidak hanya pulsa voucher makan tapi ada juga token listrik dan juga voucher menginap yang disediakan juga oleh partner kita jadi sesederhana misalkan beli baju dapat indomie vintage iya 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 beli handphone dapat token listrik seperti itu itu kalau hadiah harian oke nah yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah hadiah mobil setelah dikumpulkan pembelanjaan dari tanggal 11 November sampai dengan 12 Desember elevennya nanti akan memilih satu pemenang dengan pembelanjaan tersering oke satu pemenang berarti ya wah ini berarti rebut-rebutinnya lumayan ya Mbak Vela ya tapi jangan salah di tanggal 12 ketika hari belanja online nasional yang menarik adalah yang pembelanjaan dilakukan di hari itu mereka bisa mendapatkan dua kali kesempatan untuk bisa menang jadi setiap kali berbelanja minimum Rp 150.000 mereka akan mendapatkan satu poin undian oke terus di 12 Desember 12-12 pembelanjaan di hari itu mereka akan di double di double jadi kalau Sarma di tanggal 12-12 melakukan empat kali pembelanjaan minimum Rp 150.000 Sarma akan dapat delapan kali poin undian jadi kesempatan untuk menangnya semakin banyak luar biasa jadi ini bener-bener bonus-bonus yang diberikan Elevenia ya selain tadi ada si diskon-diskon dan juga ya mungkin ada potongan harga kan ya dengan bank dan segala macam ya iya jadi gak terlepas juga tetap selain yang bonus langsung itu dari partner-partner bank kita juga memberikan potongan langsung potongan langsung nah menarik sekali nih Mbak Vela semoga nanti semakin banyak pemirsa dari Elisinta TV jangan lupa langsung masuk ke www.elevenia.co.id jadi ya langsung itu nanti belanja purchase confirm ya baru nanti kita daftarkan nomor order pembelanjaan kita betul ya yang ada di halaman promo tersebut yang ada di halaman promonya Serbu 11-12 dari bulan 11 sampai dengan bulan 12 nah ngomong-ngomongin promo nih mungkin kalau misalnya kita ngintip nih tetangga sebelah gitu pasti bikin promo-promo yang lain juga ya gitu apalagi menyebut Harboaz di akhir tahun tapi terlepas dari itu semua saya tuh pengen tau sih sebenarnya kelebihan elevenia dibandingkan dengan e-commerce yang lain gitu ya boleh dong nasi sedikit nih itu apa aja sih sebenarnya bisa dijelaskan ya sih kalau ngomongin kelebihan mungkin kita bagi dua ya kelebihan untuk seller dan untuk buyer which is untuk membernya kita kalau kelebihan untuk seller kita satu-satunya dan yang pertama kali e-commerce yang menyediakan fasilitas yang khusus untuk seller kita berikan fasilitas ini namanya seller zone apa sih seller zone? seller zone itu adalah satu area di elevenia dimana ada beberapa studio yang bisa digunakan secara gratis oleh seller yang sudah terdaftar di elevenia mereka tinggal bawa barangnya mereka bisa pakai fasilitas yang ada di sana karena alat-alatnya kita sediakan mereka bisa pakai alat-alat itu untuk memfoto barang-barang mereka kenapa harus seperti itu? karena kita mau mereka memasarkan barang yang memang secara image dan gambar itu menarik untuk dipasarkan kalau tadi kalau kita lihat dari videonya elevenia tadi ada ya? ada salah satu area seller zone yang ada di situ tadi area yang biasanya kita pakai untuk workshop jadi elevenia juga secara rutin kita open untuk ada online dan juga offline workshop yang kita sediakan untuk seller kita lalu juga kita menyediakan third party logistik yang tentunya itu memudahkan juga untuk seller-seller elevenia itu kalau dari sisi seller, kalau dari sisi buyer tentunya namanya customer online mereka pengen belanja di tempat yang terpercaya elevenia adalah satu e-commerce yang trusted, kenapa trusted? karena seller yang berjualan di elevenia itu kita lakukan juga proses filterisasi oleh tim risk management kita jadi tidak sembarangan seller bisa jualan di sana tapi kita punya tim yang rutin ngecek ini barangnya kualitasnya seperti apa sehingga transit dari customer terjaga dan kita juga e-commerce yang pertama ya Pak ya yang memiliki customer service 24 jam oke 24 jam nih Mbak ya setelah itu baru diikuti oleh yang lainnya oke luar biasa karena memang e-commerce sendiri karena memang basisnya dalam internet 24 jam ya betul, jam 12 malam sama belanja tiba-tiba ada sesuatu yang ingin tanyakan bisa langsung telepon baik itu di lain telepon maupun 24 jam social media customer service oke luar biasa sekali layanan yang beri elevenia cukup sampai disini dulu kita akan lanjut ke segmen berikutnya masih akan ngebahas seputar e-commerce dan seputar elevenia dan juga promo serbu1112elevenia.id jangan pergi kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali masih di talkshow e-business El Sinta TV bersama dengan saya Sarma dan dua narasumber kita ada Pak Alto Setia Budi dari elevenia.co.id dan juga Mbak Anggita Vela Lidia dari elevenia.co.id tadi kita ngebahas mengenai program serbu1112 dan juga kelebihan dari elevenia kalau misalnya lagi promo itu pasti ada barang-barang tertentu yang banyak banget dicari nih gitu saya pribadi sih kalau misalnya belanja e-commerce nyarinya fashion langsung nih ya gitu karena juga perempuan gitu fashion kalau misalnya teman-teman saya mungkin yang ibu-ibu langsung nyarinya popok tuh kadang-kadang ada promo-promo popok yang cukup menarik nah elevenia sendiri itu ada nggak sih barang-barang yang paling laku atau memang paling banyak dibeli gitu sama membernya? basically yang paling banyak dicari di kita ternyata uniknya orang mencari produk e-service e-service dan Mokado gitu Mokado itu apa Tunda? Mokado itu namanya Mobile Kado jadi itu salah satu produk elevenia di mana kita menyediakan penjualan voucher berbasis SMS jadi misalkan Sarma ingin menghadiahi saya yang lagi ulang tahun misalkan satu voucher makan di satu restoran Sarma bisa beli di elevenia lalu nanti di elevenia akan mengirimkan link ke SMS di handphone saya untuk saya bawa ke restoran itu dan saya bisa pakai SMS tinggal di slide saya bisa pakai secara gratis hadiah yang diberikan oleh Sarma walaupun misalnya nih Mbak Vela saya kan kasih kado tadi ke Mbak Vela ya tapi Mbak Vela belum jadi member elevenia itu mungkin nggak sih? itu bisa sekali oh bisa? oke luar biasa ya dan nggak cuma makanan ya ada banyak sekali ada tempat entertainment ada kayak misalkan juga spa dan lain sebagainya itu juga ada bisa diberikan juga oke tadi selain service Mokado yang paling laku di elevenia apa lagi? ada pulsa pulsa token listrik pulsa kayak di mana-mana ya? tapi tidak ketinggalan juga produk fashion, produk gadget juga memang masih jadi juara sih paling jadi juara nah kalau misalnya di serbu 11-12 sendiri Mbak Vela pribadi ada nggak sih yang semoga bareng ini paling laku ada nggak sih? atau memang yang ngikutin pasar aja gitu? kalau di serbu 11-12 itu yang menarik kita punya program beli handphone gratis Indomie satu kardus dan itu laku banget gitu karena ternyata ya punya daya tarik tersendiri ya beli handphone dapat Indomie ya? iya satu kardus loh satu kardus mungkin abis itu Indomie dijual lagi kali ya tau buat nyetok sampai tahun depan gitu nah itu tadi mengenai program-program dari elevenia saya coba samaras lagi nih buat pemirsa di rumah jadi saat ini elevenia sedang menjalankan program serbu 11-12 dimana dari bulan November sampai dengan nanti 12 Desember ada program hadiah langsung yang bisa didapatkan setiap kali anda selesai melakukan pembelian jadi anda cukup melakukan purchase confirm atau confirm barang sudah diterima dan juga memasukkan nomor order produk di laman programnya serbu 11-12 nah nanti setelah itu anda bisa langsung memilih hadiah yang memang mau anda dapatkan bisa berupa voucher handphone atau juga voucher PLN ada juga voucher makan semuanya tinggal pilih sesuai dengan selera anda betul penjelasan saya? betul iya betul balik lagi nih aku mau ngomong sedikit serius ke Pak Alto agak serius nih Pak karena bahasanya kalo saya ikutin yang dibahas sama orang-orang di luar pertanyaannya adalah promo nih banyak banget kasih free ongkir juga gitu terus juga kasih hadiah juga gitu nah kalo kayak gitu tuh bener gak sih e-commerce gitu ya karena kan promo juga dilakukan sama e-commerce yang lain ya e-commerce itu bisnis bakar duit gitu itu sebenernya maksudnya gimana sih kalo boleh dijelasin? oke mungkin kalo kita ngomong e-commerce bakar duit agak menurut saya ya agak kurang tepat kurang tepat ya agak kurang tepat jadi lebih ke arah begini memang bisnis e-commerce ini tidak mudah tidak mudah karena Sarma mungkin bisa lihat sendiri mungkin dari setiap tahun ada aja sih yang akhirnya tutup ya iya setiap tahun ada yang baru setiap tahun ada yang tutup gitu ya betul betul jadi memang tidak mudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya secara geografi Indonesia kita terpaca-paca di beberapa pulau kemudian trustnya belum terbangun kemudian bankable penetrasinya belum banyak jumlah pengguna kreditnya belum banyak seperti yang saya mention sebelumnya itu challenge-challenge yang harus kita hadapi jadi bagaimana cara kita mensyiasatinya selain kita memberikan layanan-layanan baru service yang menyesuaikan dengan market Indonesia kita juga bisa dibilang melakukan promosi jadi ya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bakar duit karena sekarang e-commerce itu masih dalam fase akusisi jadi untuk melakukan akusisi kita perlu membangun awareness kita perlu melakukan promosi kita perlu melakukan campaign-campaign di online ataupun juga campaign-campaign di offline jadi saya lebih tepatnya untuk mengatakan bahwa ini bukan bakar duit ini kita masih dalam taraf akusisi untuk mendapatkan market-market untuk mendapatkan konsumen-konsumen untuk bisa berbelanja di online seperti itu sih oke baik jadi bisa dikatakan memang tiap tahun nih pemain banyak tetapi perkembangannya sendiri perkembangan tadi ya penetrasi internet atau juga ya kepemilikan rekening di bank dan segala macam itu perkembangannya tidak sejalan gitu ya kalau yang e-commerce nya boom banget sedangkan faktor-faktor pendukung yang lain belum begitu ya nah kalau misalnya Pak Alto sendiri sekarang sebagai orang dalamnya Elevenia gitu ya Elevenia sudah berapa simpel berarti 2014 ke 2017 udah mau 4 tahun ya masuk tahun kelima ya tahun kelima ya berarti ya gitu sebuah prestasi yang luar biasa sih menurut saya untuk sebuah e-commerce ya karena kalau misalnya lihat ada yang baru jalan sebentar pada akhirnya ya terpaksa harus tutup gitu ini sebuah prestasi yang luar biasa buat Elevenia mau 5 tahun dengan segala macam layanan yang sudah mulai ajak gitu ya dengan segala macam fasilitas dan juga produk-produk yang lengkap gitu ya one stop e-commerce tapi masih ada nggak sih yang mau ditingkatkan dari Elevenia gitu oke untuk fokus kita sekarang ini itu adalah memperbaiki experience memperbaiki experience dari customer kita nah customer kita tuh ada dua ada penjual ataupun pembeli dua-duanya amat sangat penting buat kita jadi sekarang ini fokus kita adalah memperbaiki experience-experiencenya kita convert teknologi supaya kita lebih memanjakan penjual kita maupun pembeli kita jadi kita semua bisa lihat dari data kira-kira customer ini lebih suka ke arah mana sih dari pergerakan journey-nya itu kita perbaiki semua di sisi teknologi nah selain itu berkaitan dengan kita ngomong perbaikan dari sistem platform kita teknologi kita salah satunya adalah di search engine kita search engine karena dari data kita bisa mempelajari kira-kira itu perilaku customer kita pada saat melakukan produk searching itu seperti gimana sih oke jadi itu bisa kita petakan customer kita perilakunya seperti ini pasti berbeda dengan negara-negara lain jadi itu yang harus kita tingkatkan salah satunya search engine kita kita akan perbaiki logaritmiknya dan semoga itu bisa menjadi suatu solusi buat pembeli-pembeli kita nah selain itu yang terakhir adalah kita terus mau meningkatkan sinerji kita oke dengan usaha-usaha lain dari salim group oke jadi supaya tujuannya adalah balik lagi memanjakan konsumen kita dengan memberikan produk-produk yang atraktif menarik dan bervariasi buat konsumen kita seperti itu oke berarti memang kalau dari Pak Alto pribadi masih banyak nih ya yang mau ditingkatkan berarti cukup apa ya ambisi ya punya cita-cita besar Mbak Vela mungkin ada apa namanya cita-cita mungkin dari serbu 11-12 nya yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah sebelum kita nanti closing yang pasti ini masih tanggal 13 jadi perjalanan untuk menuju ke 12-12 mengumpulkan semakin banyak poin belanja untuk mendapatkan hadiah mobil Renault semakin masih banyak jadi berlomba-lombalah untuk mendapatkan hadiah karena nanti kita akan undi di tanggal 11 Januari 2018 bukan di undi kita akan tarik pemenangnya tarik pemenangnya kita akan hitung pembelian terbanyak di tanggal 11 Januari 2018 sengaja pilih 11 Januari atau gimana? betul karena? tanggal 11 oh tanggal 11 aku pikir karena lagu sesuatu gitu ya baiklah menarik sekali pembicaraan kita hari ini semoga apa yang kami berikan hari ini kepada anda cukup bermanfaat tapi jangan lupa minggu depan kita masih akan ketemu hari ini kita sudah membahas kupas tuntas tentang e-commerce terutama tentang Elevenia ya segala macam bentuk bisnis e-commerce jadi buat anda semua yang mulai tertarik untuk berbisnis online silahkan jangan ragu-ragu ada Elevenia juga yang bisa langsung memfasilitasi cita-cita dan keinginan anda dan tentunya jangan lupa untuk belanja di Elevenia Serbu 1112 hari ini kita sudah membahas tentang dunia e-commerce dan minggu depan masih juga akan membahas tentang e-commerce bersama dengan Elevenia dengan topik yang berbeda jika anda masih punya pertanyaan lebih lanjut boleh langsung nanti tanya-tanya bisa di sosial medianya Elevenia ya at Elevenia ID atau mungkin bisa langsung ke call center Elevenia itu di 1.521 ya sudah cukup banyak yang kita berikan hari ini kepada anda mengenai tantangan dan juga perkembangan Elevenia perkembangan e-commerce dari tahun ke tahun dan juga bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa diberikan e-commerce kepada kita semua Selamat malam saya Sarma Daita mewakili seluruh kru yang bertugas sampai berjumpa minggu depan di e-bisnis El Sinta bersama dengan Elevenia Elevenia selamat menikmati